Intro Momen pernikahan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dengan seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardana tampaknya sangat dinanti oleh warganet. Iya, banyak warganet yang tak sabar menanti hidup baru dari janda satu anak itu. Dan mulai menelisik bocoran waktu hingga lokasi pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Baru-baru ini pihak keluarga Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana akhirnya buka suara dan mengungkapkan bahwa Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana akan menikah pada bulan November tahun ini. Untuk mengetahui fakta lainnya, maka inilah lima bocoran waktu hingga lokasi pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana versi Cumi Top 5. Ibunda Muhammad Fardana, Rakaya, mengungkapkan bahwa pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana rencananya akan digelar pada bulan November tahun ini. Namun, ketika ditanya mengenai lebih detail terkait tanggal pernikahan, Ibunda Muhammad Fardana hanya meminta doa terbaik agar pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana dapat digelar secepatnya. Ya, seperti diketahui, saat ini Muhammad Fardana tengah menjalani dinas di Papua. Sehingga pihak keluarga pun masih menantikan kepulangan Muhammad Fardana. Lantas, benarkah pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana akan digelar bulan November mendatang? Dan, seperti apa perasaan pihak keluarga jelang pernikahan keduanya? Ya, insya Allah, insya Allah nanti November. Doain, mohon doain. Ya, senang banget kalau dikembang. Doain aja yang terbaik ya, mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah permudas semua jalannya ya, Mas. Pengennya sih cepat-cepat. Kita sih pengennya, pengennya sih secepatnya. Cuma pengurusan perizinannya belum bisa dulu, kan lagi Satgas. Ya, nunggu dia kembali nanti, kembali tugas. Insya Allah, mudah-mudahan doain aja. Kalau cepat lebih bagus, tapi kalau dinas kan rasa suka lama. Insya Allah, doain. Makanya ayah minta doain ya. Jadi, lebih cepat lebih baik dan yang ayah harapin ya seperti itu. Wah, ada insya Allah. Amin, doain aja ya. Bocoran terkait lokasi pernikahan Ayu Tingting dan Muhammad Fardana juga sudah diungkapkan oleh Ibunda Muhammad Fardana, Raqqaya. Iya, Ayu Tingting dan Muhammad Fardana dikabarkan akan menggelar acara pernikahan di daerah Jakarta. Berbagai persiapan pernikahan pun tampak mulai dilakukan oleh pihak keluarga. Lantas, dimanakah lokasi tempat pernikahan Ayu Tingting dan Muhammad Fardana? Dan, seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh kedua pihak keluarga? Ini Jakarta, insya Allah. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rahasia lah. Rahasia lah. Insya Allah, belum pasti gimana tempatnya udah bantang. Karena kan ayah pun nggak terlalu inilah. Yang penting bisa, karena aja dulu ya. Persiapannya belum. Baru lamaran kemarinnya. Belum, sayang. Nanti kalau fitting, pasti dikasih tau. Semua, yuk kita fitting baju. Tidak hanya terkait waktu pernikahan, jumlah tamu undangan yang akan diundang oleh Ayu Tingting dan Muhammad Fardana pun telah terungkap. Ya, belakangan ini santer dikabarkan jika Ayu Tingting dan Muhammad Fardana akan mengundang sekitar 5.000 tamu di hari bahagianya. Lantas, seperti apa konfirmasi dari pihak keluarga Ayu Tingting dan Muhammad Fardana terkait kabar tersebut? Apakah Ayu Tingting dan Muhammad Fardana memiliki rencana untuk menggelar acara pernikahan dengan sangat meriah? Masya Allah ya, luar biasa banget. Pokoknya, Insya Allah pesanya meriah lah. Pasti semuanya dikasih tau. Nanti sebelum hari H, pasti semuanya akan dihubungin kok. Kok saya mau undang 5.000? Amin, amin, amin. Kalau Ayu gimana muat? Kan rumah Ayu mah dibilang, baru-baru muat berapa orang? Paling gue 10 orang. Tamu undangan itu pasti tentunya kalau Ayu, kemudian Mas Dana juga banyak relasinya, keluarga Mas Dana juga banyak relasi, pasti banyak sih Mas itu undangannya. Sekitarnya aku belum bisa kasih tau sekitar berapa, karena masih proses juga kan. Pihak keluarga Ayu Tingting dan Muhammad Fardana tampaknya menyerahkan terkait konsep pernikahan kepada kedua mempelai. Pasalnya, Ibunda Muhammad Fardana, Rakaia, tidak ingin mengungkapkan secara keseluruhan terkait konsep pernikahan anaknya. Dan saat awak media menanyakan hal tersebut kepada Ayu Tingting, Ayu Tingting pun enggan memberitahu publik, dan memilih untuk merahasiakannya sampai waktu yang ditentukan. Namun, pihak wedding organizer Ayu Tingting dan Muhammad Fardana secara tidak sengaja membocorkan terkait konsep yang akan diusung. Lantas, seperti apa konsep pernikahan Ayu Tingting dan Muhammad Fardana? Konsepnya Dana menyerahkan semua ke Ayu, dia mengikuti aja sih. Aduh deh, mau tau aja kalian. Dien-dien aja. Udah ada sih konsep-konsep. Tentunya pasti ada request-request, tapi nanti belum sampai ke final gitu. Belum bisa dikasih tau dulu Mas, iya. Akan menikah dengan seorang anggota TNI, Ayu Tingting dikabarkan akan menjalani prosesi pedang pora dalam serangkaian acara pernikahannya. Pihak wedding organizer Ayu Tingting dan Muhammad Fardana dalam kesempatan ini mengungkapkan terkait pesta pedang pora yang akan dilaksanakan keduanya. Lantas, seperti apa pesta pedang pora yang akan dilaksanakan Ayu Tingting dan Muhammad Fardana? Oh iya, kalau tentara tentunya nanti ada prosesi-prosesi pedang pora. Kemudian kan dia harus melewati proses perizinan dulu. Apalagi nanti calonnya akan ada ditugaskan kemana. Jadi, waktunya itu kenapa enggak bisa cepat-cepat Mas, enggak bisa buru-buru ada proses karena calonnya adalah seorang ini ya, biasanya resepsi Mas, pedang pora gitu, prosesi masuk pengantin. Kalau untuk prianya pakai baju dinas, pakai baju kebaya biasanya ya Mas, tapi aku belum tahu konsepnya Ayu, belum sampai sejauh itu cuma biasanya tentunya pakai kebaya panjang yang seimbang sama prosesinya gitu. 1, 2, 3, 4, 5